Bocil ini suka sama temennya tapi gak berani ungkapin karena ini Jadi ceritanya ada bocil yang suka sama temennya nih Tapi temennya itu cowok guys Setiap hari si bocil selalu perhatiin temennya tuh Dan ketika dilirik hati si bocil makin merontak-rontak Saat itu hati si bocil pun keluar dan ajak si bocil untuk ungkapin perasaannya Tapi si bocil gak berani karena malah Si hati pun tetap berusaha untuk deketin temennya tuh Dan saat temennya masuk ke ruangan hati si bocil malah ikutan masuk Si bocil pun dateng dan langsung menarik hatinya tuh Terus tiba-tiba temen-temen sekelasnya pada dateng dan liatin mereka Si bocil pun langsung tarik hatinya sampai jadi dua gini Si bocil ini duduk sedih di bawah pohon sambil liatin setengah hatinya Terus temennya dateng dan si bocil pun malu tuh Ternyata temennya ini mau ngembalikan setengah hatinya dan si hati pun jadi hidup lagi Dan akhirnya mereka pun berteman dan si cowok ini jadi mulai ada rasa tuh Dan jadilah kaum ragil Sungguh sangat membagongkan ya Nenek ini tidak sengaja menjatuhkan tongkatnya dan menyuruh pria di sampingnya untuk mengambilkan tongkat miliknya Tapi si pria ini gak mau disuruh nenek itu guys Karena kesel si nenek pun akhirnya mengambil tongkatnya sendiri Terus tiba-tiba dari atas jatuh barang yang begitu besar Menipa kursi yang sempat diduduki nenek itu guys Dan seketika nenek ini pun akhirnya berterima kasih kepada pria itu Karena seandainya pria itu mengambilkan tongkatnya Maka dia akan meninggoy Jadi pelajaran apa yang kita ambil guys Tulis di komentar ya Jadi suatu hari ada keluarga tai yang sedang berkemping guys Karena keluarga tai ini miskin Jadi mereka iri nih melihat keluarga kuda yang kemping dengan menggunakan mobil kayak gini Karena melihat keenakan keluarga kuda Akhirnya si ibu dan anak tai itu memilih bergabung dengan keluarga kuda guys Besoknya keluarga kuda ingin menaiki perahu kayak gini Tapi karena keirian bapak tai dia pun menyawabut dan membuat air mengenai keluarga kuda Beruntung keluarga kuda tidak marah dan bapak tai ini kena karmanya guys Terus pas dia pulang ternyata istri dan anak tai nya itu malah bergabung dengan keluarga kuda yang dia benci Dan di malam hari ketika hujan lebat bapak tai ini gak mau nih bergabung sama keluarga kuda Angin yang kencang menerbakan bapak tai sampai tersangkut di pohon yang tersambar petir Beruntung si bapak kuda menyelamatkannya tepat waktu Besoknya ketika mau pulang bukannya berterima kasih Si bapak tai malah bocorin ban mobil keluarga kuda guys Sungguh sangat membagongkannya Siput ini sedih banget karena setiap dia jalan dia selalu menemukan hewan lain yang memiliki pasangan Dan akhirnya si siput pergi ke sungai untuk menenangkan hatinya Dan disitu dia melihat ada siput cantik di atas daun teratai Siput itu jadi seneng karena sebentar lagi dia akan memiliki pasangan Dan saat mereka saling mendekat terus ada sampah kaleng yang lewat tuh Dan membawa siput cantik tersebut Sampah kaleng itu terbawa arus dan menabrak batang pohon sampai tenggelam Ternyata di sungai itu banyak sekali sampah guys Dan si siput jantan pun jadi sedih banget karena dia jadi sendirian lagi Terima kasih telah menonton!